Latihan perang kota yang dilakukan aparat TNI Angkatan Darat Pasukan 516 di kawasan permukiman penduduk di Putrajaya di protes warga. Latihan perang ini mengakibatkan dua warga terluka terkena serpihan selongsong peluru. Menurut warga setempat, pihak TNI sudah memberitahukan akan adanya latihan perang ini, namun warga rupanya tidak mendapatkan gambaran jelas tentang latihan ini, sehingga beberapa warga tetap berada di luar rumah saat latihan perang berlangsung. Seorang warga setempat mengalami luka di bagian leher diduga akibat terkena serpihan selongsong peluru. Komandan Kodim Surabaya Letkol Toto Sugiyarto membantah jika ada warga yang tertembak saat latihan berlangsung. Menurutnya warga hanya terkena selongsong peluru yang keluar dari arah samping senjata salah seorang anggota TNI saat terjadi proses recoil drop senjata SS1. Seorang anggota TNI Ini satu kali kalau yang latihan saya sering mas, kurang lebih lima meter ini, kurang lebih lah gitu, kenapa? Karena terlalu kaget, ini kan spontanitas, tau-tau ini peluru sudah jatuh di bawah, dari sini lah, mungkin otomatis mereka disengaja, kenapa? Karena terlalu dekat, biasanya kan menembaknya ke atas. Mas Amcur rasanya apa mas? Rasanya sangat ngeri sekali sakit.